Intro Buya Yahya menjawab Baik nampaknya kita telah masuk Satu penelepon Kita sampai terlebih dahulu Assalamualaikum Assalamualaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik salatnya ibu Allahumma sholiala Sayyidina Muhammad Waalaali Sayyidina Muhammad Dan ibu siapa dari mana ibu Saya Lisa dari Jonggol Baik silahkan langsung bertanya kepada bu ya ibu Assalamualaikum bu ya Waalaikumsalam Alhamdulillah bu ya Saya bisa melepon bu ya Dan mendengar suara bu ya langsung Masya Allah Silahkan Bu ya kemarin Saya mendengar Ceramah bu ya Dan hampir sama Bu ya kasusnya Tapi saya pengen dengar langsung Dari bu ya Karena saya takut Salah ambil kesimpulan Kasus saya begini bu ya Setelah menonton video bu ya Tentang talak kinayah bu ya Ya silahkan Nah kemarin saya menanyakan niat suami bu ya Atas talak kinayah Yang suami lontarkan setahun lalu Nah lu suami menjawab kini bu ya Sudah lupa dek Niatnya dek Karena sudah lama itu dek Nah Saya ini kan takut bu ya Nah besoknya Saya tanya lagi bu ya Karena saya takut Lah akhirnya suami saya kesal bu ya Dan baru kemarin banget Suami saya terlanjur bilang bu ya Begini kalimatnya bu ya Ya sudah Mas jatuhkan talak satu Ke kamu Setelah itu bu ya Suami bilang Talak ini jatuh Berdasarkan talak kinayah Yang setahun lalu Lalu kami udah rujuk bu ya Yang saya ingin menanyakan bu Kapan rujuknya? Rujuknya setelah suami Malamnya yang ngomong itu Setahun yang lalu Setahun yang lalu? Atau baru kemarin? Enggak Baru kemarin bu ya Ini Ini karena Talak sarinya Yang kemarin ini Berdasarkan talak kinayah Tahun lalu Baik Masya Allah Yang saya mau tanyakan bu ya Apakah talak seperti ini Tetap jatuh bu ya Karena Suami itu pun Berdasarkan talak kinayah Tahun lalu Itu suami bilang Saya lupa Niatnya benar-benar lupa Apakah talaknya tidak sah bu ya Dar rujuk kami gugur Saya benar-benar mohon pencerahannya bu ya Baik Asyamu Ini ada titipan pertanyaan sedikit aja bu ya Sudah panjang mau ditambah boleh? Oh iya bu Ayo cukup? Ada lagi apa? Apa? Ini bu ya Kemarin teman saya tanya Suaminya itu mengucapkan talak kinayah Tapi dicampur dengan kata mau sama terseralah Dia bingung apa jatuh talak kinayah pak Termasuk talak kinayah bu ya Baik Itu saja bu ya Baik Yang pertama Ibu yang Yang lagi bingung Ketahuilah bahwa Tolak kinayah itu Kalau tidak diniati Tidak usah disebut tolak Tidak akan jatuh tolak Selagi tidak diniati Dan niat itu yang tahu hanya orang yang mengucapkannya Kalau ditanya Dia tidak ingat Tidak tahu ya sudah Jangan dipaksa Aneh sekali Kalau kita maksa Wang dia tidak ingat Kalau tidak ingat Dikembalikan kepada asalnya kinayah Karena kalimatnya tidak menunjuk Tolak Pulanglah kau Pergilah kau Kembalilah kau Itu bukan tolak Maka Selagi tidak ingat niatnya Berarti tidak ada niatnya Berarti tidak jatuh cerai Selesai Yang repot Karena kita maksa Sudah tidak tahu ya sudah Seharusnya begitu Tidak usah kita masuk wilayah was-was Selagi sudah Dianya tidak ingat Saya tidak ingat Ya waktu Sudah pulang Pulang aja Kita harus tahu Tolak kinayah bunyi Tolak kinayah adalah Mencerai Dengan niat Tapi lafadnya Tidak menunjukkan cerai Kalau nyuruh pulang Kepada rumah ibunya Tidak disebut tolak kinayah Juga nyuruh pulang Kenapa Aku mau umrah dulu mak Pulanglah dulu ke rumah ibu Ya ngapain dibilang tolak Tolak kinayah itu Mencerai Dengan kalimat Yang tidak cerai Tapi maknanya Mengarah Kepada perpisahan Tapi niatnya bercerai Misalnya pulang ke rumah ibumu Itu kalau tolak kinayah Kita harus paham itu Tolak kinayah Supaya tidak mulut Nanti kemana tolak kinayah Tolak kinayah itu Memang menjatuhkan cerai Tapi kalibannya Tidak dengan cerai Tapi niatnya cerai itu Tapi kalau kalibannya Tidak menunjukkan cerai Dan tidak diniatkan Tidak bisa disebut tolak kinayah Yang ngomong nyuruh pulang saja Seperti itu ya Tolak kinayah Kemudian yang kedua tadi Kalau seorang suami ditanya Tidak ingat niatnya Di saat dia mengucapkan Masalah kalimat kinayah tadi Kalau dia tidak ingat Sudah jangan dipaksa Kok repot kita maksa orang Kan aneh Akhirnya orang marah Di iai saja Bingung setelah di iai Terus gimana Sudah iya Alhamdulillah Yang bohong dia Nanti urusan dengan Allah Sebagai seorang istri Tidak dosa Kemudian setelah itu Dia menjatuhkan tolak Dan jelas kalimat tolaknya Tapi katanya atas dasar Kalau dulu kinayah Maksudnya diniatnya Jatuh cerai yang dulu Tapi kalau dulu kinayah Maknanya bukan cerai Tidak bisa Mencerai di atas dasar Cerai yang dulu Tidak sah Jatuhnya ya sekarang Tidak kembali pada yang dulu Seorang mengatakan Bada istrinya tadi Tadi kemana Aku mencerai mu Tapi atas dasar Cerai yang dulu Ya enggak Aku mencerai mu Ya jatuh saat itu Makanya kalimat mencerai itu Kalau kalimatnya jelas Soreh Guyonannya pun jadi Kecuali pakai taklik Taklik itu sesuatu Yang akan ke depan Kalau kamu begini Engkau Aku cerai Selagi Sesuatu tersebut Tidak terjadi Dia akan jatuh cerai Baik ini Adalah masalah tolak kinayah Kemudian Anda sudah rujuk Berarti Anda berani mengatakan rujuk Berarti Anda meyakini Bahasanya itu sudah cerai Dan suami Anda mengatakan Menganggap itu cerai Berarti sudah sah Berarti suami Anda Menganggap itu cerai Jadi sah cerainya Buktinya apa Anda sama suami rujuk Tidak akan mengatakan rujuk Kecuali setelah meyakini Itu cerai Apapun kalimatnya Sebab kalimatnya Mengarah kepada perpisahan Kemudian suami Anda Mengatakan sudah Anda sudah cerai Kemudian setelah itu rujuk Sudah selesai Habis itu hati-hati Jangan ngomong-ngomong lagi Bahasalah cerai Tidak usah ragu lagi Tidak usah bimbang Berarti Anda sudah rujuk Selesai halal Dan Anda tidak usah Kena was-was lagi Gimana sudah tutup Selesai hari ini bang Kita buka lembaran baru lagi Tidak ada cerita-cerita Cerai Kemudian Pertanyaan dari temannya tadi Gimana Tolakinaya dicampur Dengan kata Kalau mau Atau terserah Karena banyak orang cerai Orang ingin nikah Ini ingin cerai Jadi Kalau kamu mau Tolakinaya ini Gimana sih Kalimatnya kayak apa sih Pulanglah engkau Kalau kamu mau Ya tidak ada urusan Dengan cerai Maksudnya gimana Atau laki-laki ayah Terus ditemukan kamu mau Pulanglah kau Ke rumah ibumu Kalau kamu mau Pulanglah Maksudnya Maksudnya Dia mencerai Kalau kamu mau Ya tidak jatuh cerai Kalau kamu mau Ya Yesus Allah mengatakan Ya kamu Kamu Kalau kamu mau Kamu aku cerai Ini tergantung Kalaupun dia mau Belum jatuh cerai Karena belum mencerai Kalau kamu mau Aku akan cerai kamu Belum dicerai Jadi tidak usah Itu dipikirkan Hanya demikian itu Kemudian setelah itu Nasihat untuk semuanya Selalu kami Tambah nasihat Bahasanya Tolonglah Para suami Jangan kambang Mengatakan cerai Wai istri Jangan mudah Minta cerai Akan tapi Jika ada permasalahan Diselesaikannya Perceraian itu adalah Operasi terakhir Solusi Terakhir Tidak bisa dipertemukan lagi Baru perceraian Jangan dikit-dikit Main cerai Main cerai Hati-hati Semoga Allah Menjaga rumah tangga Semuanya ini Indah Bahagia dunia Akhirat Wallah Gak Bisa Selamat menikmati